Intro Halo Sobat Rimbah Kali ini bersama saya Taufik Adianto Di Forestry Podcast Episode kali ini kita bincang alumni Kita kedatangan salah satu alumni Dari angkatan 96 Bang Rizon Selamat datang Bang Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Pak Taufik Rentang waktu yang cukup jauh Bang Sembilan ke dua satu Angkatan 2021 Semester 6 ya Ya semester 6 sekarang Alhamdulillah Apa kesibukan sekarang Bang? Alhamdulillah sekarang Diamanahkan sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Benggulu Alhamdulillah luar biasa sekali Sudah diberi amanah di Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Benggulu itu Bang? Provinsi Benggulu Mungkin Kalau kita bicara sekarang Bang Abang sudah diamanahkan di Kepala Dinas itu kan Pasti butuh perjalanan yang panjang Betul Betul Nggak istan lah Nggak istan Apalagi Kalau kita bicara angkatan 96 itu kan Dengan sekarang itu Perbedaan zamannya sangat terasa Sangat beda sekali Auranya beda Tadi saya masuk kampus juga beda rasanya Perbedaannya sangat kelihatan sekali Betul Apalagi tanaman-tanaman yang dulu kita tanam sama-sama kawan-kawan sudah besar semua Oh jadi dulu banyak kegiatan Iya Kita menanam di kampus Seperti di Sengon Kita tanam sama-sama kawan-kawan dulu Di jurusan kehutanan Kalau boleh tahu nih Bang Alasan Abang sendiri untuk memilih berkuliah di kehutanan itu apa? Nah memang saya latar belakangnya Sebenarnya kalau di bahasa dulunya itu topik Orang hutan Kenapa saya anak petani Anak petani? Kenapa petani jauh paling ujung di desa Teras Runjam Kecematan Teras Runjam, Kebuatan Mukumuko Nah disitu saya dari kecil memang biasa di hutan, di alam gitu kan Dan bahkan oleh bapak saya sudah dikenalkan Ini tenaman apa, tenaman apa, tenaman apa Dari kecil saya sudah tahu berbagai jenis tenaman gitu kan Jadi dari jauh juga saya sudah ini paham Sehingga ketika masuk di kehutanan nyambung Tinggal cari bahasa latinnya lagi Memang hobi Jadi begitu Sobri Mbah Bang Rizon ini memang alasannya masuk ke kehutanan unip itu Memang lahir dari keluarga yang petani Iya betul Jadi memang dari kecil Bang Rizon ini sudah dikenalkan dengan tanaman-tanaman kehutanan Sehingga menjadi alasan besar Bang Rizon ingin mengambil kehutanan Iya, itu salah satu Salah satunya Kalau kita bicara tadi karir Bang ya Terus alasan abang juga masuk ke kehutanan karena latar belakang dari keluarga juga Latar belakang ya Apa aspek yang sangat membantu dari perkuliahan hingga ke jenjang karir abang sekarang? Jadi begini ketika semasa kuliah sebenarnya saya tidak ada yang terlalu menonjol ya Biasa biasa saja Tapi sebagaimana kita ketahui secara umum Ternyata untuk sukses itu Bisa kita lihat oleh buku yang dikarang Pak John Steny Itu disampaikan ada 10 10 ini untuk sukses Kucing sukses Ternyata yang paling utama itu apa? Altitude Altitude Kejujuran kita Nah kejujuran kita Kemudian yang kedua Disiplin Bagaimana disiplin Kemudian bagaimana kita berhubungan Artinya secara sosial Berhubungan sosial Kemudian baru misalnya yang keempat itu Dorongan dari orang terdekat Nah Sekira Akademik memang sangat butuh Tetapi Saya lihat di ini itu Di hasil penelitian itu di nomor berapa ya? Nomor 6 Nomor 6 Yang paling utama itu Altitude tadi Kejujuran Nah bagaimana kita membangun disiplin Kejujuran tadi Kemudian relasi Hubungan Sesama teman Kemudian Yang paling tadi Dorongan dari ini juga Dorongan dari orang terdekat Dalam hal ini tentu orang tua Artinya Doa orang tua Itu selalu kita minta Nah itu Motivasi dari orang tua Terdekat Nah itu Saya kira Itu perlu dibangun Untuk adik-adik Kedepan Supaya kita bisa Sama-sama maju Untuk menampak masa depan Itu Kira-kira Kira-kira Jadi Sobat Rimbah Kalau dari Bang Rizwan ini Aspek kuliah itu Memang harus 50-50 Iya Nggak bisa Kita akademi Bahasa Kami dulu Kutub-buku Nggak mau kenal Sama yang lain Atau jangan-jangan Abang ini salah satu orang Juga yang aktif Di organisasi Makanya dulu Terus rangsah Bahkan tinggal Saya bukan Di rumah kos Selama kuliah Saya tinggal di Megid Darul Ulumunit Jaga Darul Ulumunit Masih depan itu Iya betul Nah Karena ada rumah Di samping Saya jaga itu Sampai saya Tamat saya jaga Ini Di Megid Darul Ulumunit Nah disitulah Saya banyak Temu Kawan-kawan aktivis Kawan-kawan yang Luar biasa Di kampus Nah itu Mungkin Ini Itu salah satu Ininya Pendorong Untuk Kedepannya Saya kira Seperti itu Iya juga Kalau memang Sekarang itu Sudah sangat berbeda Sekali Sekarang itu Banyak yang Bilang Kalau Organisasi Dan akademik Itu tidak bisa Berjalan seiringan Sangat bisa Sangat bisa Iya sangat bisa Contohnya dari Bang Rizoni sendiri Tergantung kita bisa Mengatur dan Memanajemen waktu Memanajemen waktu Kita Kan Apalagi Masiswa Sebenarnya Kita Banyak Sepalagi Per waktu itu Banyak Nah itulah Kesempatan kita Jadi harus Diimbangi Antara organisasi Dengan akademik Itu menurut saya Topik Jadi Memang Saya sepakat Kalau dengan Bang Rizoni Karena kan Sejatinya Mahsiswa itu Cium lidah rakyat Iya Makanya Coba bayangkan Ketika kita Tamat kuliah Kita masih Ibaratnya Bengong Membabi buta Tidak tahu Kemana arah Tetapi Kalau seorang Akademisi Yang juga Seorang Aktifis Dia tahu Mau kemana saya Dia tahu Menghubungi siapa Untuk Yang tepat Untuk Ini Kemana dia Dia gak takut lagi Untuk berkomunikasi Dengan multi pihak Dia udah paham Dan itu Jadi Saya melihat Seperti itu Topik Jadi begitu Sobat Rimbang Ternyata Akademik Dan organisasi Itu berjalan Seiringan Itu Tidak mustahil Tergantung bagaimana Dari masing-masing Mahasiswa itu Memanajemen Waktu Karena tentunya Dari sisi organisasi Juga punya manfaat Akademik Apalagi Jika kedua hal itu Bisa dikabungkan Wah Luar biasa sekali Contohnya Bang Rizoni Nah makanya Tadi saya Kupas sedikit Buku John Steady Tadi kan Ternyata Akademik itu Di nomor 6 Kalau gak salah Nomor 6 Nomor satunya Itu Alfitur Kemudian baru Kita kedisiplinan Kedisiplinan Dukungan sosial Dukungan orang terdekat Kita butuh itu Untuk maju Kalau Yang saya rasakan Ini Bang Di kehutanan ini Memang Dari dulu Sangat kental sekali Dari Keluargaannya Keluargaannya Iya betul Kompak sekali Itu paling terkenal Kenapa Karena kita itu Dibangun dari Awal Kita kan ada Namanya JCR ya Sekarang masih Jumpa calon Limbawan Itu dari dulu Berarti Kita masuk Ada jumpa calon Limbawan Adik-adik Benar-benar Menyatu Dengan kakak Tingkatnya Kemudian Bagaimana Bisa Saling merasakan Artinya Itu yang Menimbulkan Rasa Korsa Kehutanannya Luar biasa Setelah itu Setelah jumpa Calon Limbawan Ada lagi Jelajah Kehutanan Bagaimana kita Sama-sama di hutan Nggak ada bedanya Mau dia Orang kaya Orang miskin Sama-sama kita Jalan di hutan Kalau susah Sama-sama kita Susah Makanan juga Sama-sama di dalam Nah itu Tidur sama-sama Kita di tenda Artinya apa Itulah yang menyebabkan Timbul Sampai sekarang Makanya Alumi kita Luar biasa Kompa Luar biasa Sekarang itu Saya pikir Harus dijaga juga Harus dipelihara Oleh adik-adik kita Yang sekarang ini Itu Ya benar sekali itu Bang Saya juga Sempat Terpikir Kenapa Saya yang Angkatan masih dibilang Angkatan muda ini Angkatan 2021 Kekeluargaan Di kehutanan ini Sangat erat sekali Tentunya hal itu Ditanamkan Dari Pendahulu kita Abang-abang senior kita Dari angkatan 90an Tentunya Ternyata memang benar Jumpa calon rimbawan Kemudian jelajah kehutanan Memang sudah dari dulu Memang kita banyak di lapangan ya Kalau anak kehutanan itu Enggak di lapangan Bukan anak kehutanan Kita kadang-kadang Begitu mendaki Bukitnya agak ekstrim Saling tarik Kemudian kita Susah sama-sama Makanan Seadanya bagi bersama Minum bagi bersama Itu biasa Itulah yang mengajari kita Mengajari kita kekempakan Dan persatuan Kalau sekarang itu Sudah ada satu tambahan Bang Apa itu? Kalau dulu kan JCR, JK Kalau sekarang itu ada PMO Apa itu? Pelatihan manajemen organisasi Bang Nah Biasa di alam juga ya? Enggak Kalau itu lebih ke kelas ya Bang Lebih ke kelas ya Ya jadi mahasiswa ini diajari bagaimana cara Manajemen waktu tadi Pak Kemudian manajemen organisasi di PMO-nya Saya kira tambah bagus Tambah bagus itu tadi Kalau dari kekeluargaan Kalau dari kekeluargaannya memang Tidak perlu diragukan Betul Alhamdulillah Tolong dipelihara lah ya Topik Dan kawan-kawan Kita sekarang bisa Duduk berhadapan Tanpa seperti sebuah sekat ini kan Tentunya Karena kita sudah merasa Seperti sebuah keluarga Karena kita satu kelas Forester Forester ya Makanya ketika melihat Kawan-kawan atau siapapun Di jalan pakai baju Forester Saya langsung tegur loh Forester mana? Dari mana? Saking merasa ini Terpanggil Terpanggilnya untuk ini Ini adik saya atau bukan? Betul Ya Apa abang? Apa adik? Kalau boleh Saya minta diceritakan Bang Perjalanan singkat abang Dari Menitikari lah Dari perkuliahan Kemudian Apa-apa saja yang telah abang lewati Sampai Sekarang ini Baik Jadi gini topik ya Saya Kuliah tadi Di tahun 1996 Angkatan 96 Kemudian Mengambil dulu Namanya Budidaya hutan ya Budidaya hutan Masih Ini Program studi Program studi Budidaya hutan Kemudian Saya juga Biar dekat dengan kampus Sambil untuk beramal Kenal kawan-kawan Saya tinggal di Megid Setelah tamat Sikat cerita Sebelum tamat ya Selama kuliah juga Selama kuliah Saya Berupaya juga sendiri Bagaimana Saya juga buat keripik 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 ubi Selama kuliah Saya buat keripik Saya titip warung-warung Di Megid juga Saya taruh Di kardus Kemudian Untuk di Silahkan ambil Kemudian bayar Sendiri disitu Saya sudah Mengajarkan juga Bagaimana Warung kejujuran Sebenarnya Pada saat itu Jadi Saya taruh Di kardus Misalnya 100-200 Bungkus keripik Saya tulis Harganya sekian Silahkan Nanti ini Pas sore Saya ambil Sudah habis Uangnya Ternyata Alhamdulillah Kadang berlebih Kadang berlebih Tapi kadang kurang Pergi doang Hampir gak pernah Itu yang luar biasanya Sering berlebih Artinya Setelah itu Di masa-masa akhir Saya buka Rental Komputer juga Karena dulu Gak kayak mahasiswa sekarang Kalau sekarang kan mungkin Adik-adik Sudah punya laptop Masing-masing Kalau dulu Mau buat skripsi Harus merental Tugas merental Nah saya buka rental Di Rawat Makmur Sambil buka rental Saya ini Nah Akhir sikat cerita Saya tamat Tamat Begitu tamat Saya coba Berantau Ke Apa Ke Jakarta Ke Jakarta Bekerja Berbagai ini Bahkan ada yang menyimpang juga Sumpah Saya kerja di Standar Charter Bank Di Jakarta Di Jalan Sudirman Jadi Beberapa bulan Tapi Sepertinya Gak sesuai dengan ini Saya Apa Saya Resign Gak sesuai dengan hati Iya Resign Akhirnya saya memutuskan kuliah lagi Dengan sisa-sisa Yang ada Saya memutuskan kuliah lagi Saya ambil kuliah Mendiri di Bogor IPB Ngambil S2 Itu tahun berapa itu Bang? Tahun 2003 2003? Iya 2003 Saya kuliah lagi Di IPB Satu semester Uang masih cukup Ini masih cukup Masuk semester 2 Saya sudah habis semua Bingung saya Sudah mentok itu? Mentok Tapi Alhamdulillah Pertolongan datang Memang betul Kata orang tertopik Dimana kita punya kemauan Insya Allah ada jalan Nah Akhirnya Saya ketemu Dengan namanya Pak Kato Saishi Orang Jepang Di JICA Javan International Cooperation Agency Di Gunung Batu Temu Karena waktu itu Saya diminta Untuk buat proposal Dalam waktu satu malam Pak Rizan Silahkan Selesaikan proposal ini Untuk penelitian di Damar Alhamdulillah Saya cari buku Referensi sebanyak mungkin Saya panggil kawan-kawan Karena di IPB kan Cuma 6 buku tuh Bisa di ini Pinjam 1 Masiswa Maka Saya kumpulkan 6 orang Kawan-kawan Sehingga saya dapat 36 buku Pinjam Saya angkut ke kosan Satu malam Saya ketik Bahasanya Bahasa Inggris Untuk ininya Proposalnya Alhamdulillah Selesai Dan diterima Dan akhirnya Saya dapat bantuan penuh Pendidikan Dan bantuan penuh Untuk penelitian Nah itu Alhamdulillah Saya tamat Di awal 2005 2005 Saya tamat Pulang ke Bung Muko Pulang ke Bung Muko Ngabdi Saya di Bung Muko Dan itu pun Dimulai dengan tenaga honore Di Bung Muko Saya ngabdi 2005 Setelah Apa 2005 2006 Saya ini Baru Setelah itu Saya Apa 2008 Saya masuk Tes pegawai negeri Nah Di pegawai negeri Saya ngambil Apa Pertanian Alhamdulillah Di dinas pertanian Sikat cerita Akhirnya Saya duduk Di Mulai Di Seksi Konservasi Sumber daya alam Di pertanian Kemudian Adanya Undang-undang Nomor 23 ya Tentang pemerintahan daerah Yang Tentang pemerintahan daerah Yang Ini Mengamanakan Kehutanan itu Menjadi Kewenangan Provinsi Nah Itu di pasal 16 Jadi Saya Yang Di seksi konservasi Di bidang Kehutanan Di dinas Akhirnya Pindah ke Provinsi Menjadi status Pegawai Provinsi Dari status Pegawai Provinsi Beberapa tahun Saya di Kasubak Ini Umum dan Kepegawaian Di KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan Waktu itu KPHP model Masih model Karena masih ini Itu baru Kami memulainya Di zaman saya Memulai KPH itu ada Gitu kan Mulai berjuang Untuk di Mungko-mungko Karena wilayah kerja Mungko-mungko Struktur pemerintahan Yang Apa Di Apa Di KPHP model Setelah itu Alhamdulillah Juga saya Diamanakan Di 2018 Saya Diamanakan Jadi Kepala Kehutanan Kepala KPH KPHP Di Mungko-mungko Kemudian Lebih kurang Dua tahun Dua tahun Di Kepala KPHP Saya Diminta oleh Pak Bupati Balik lagi Ngabdi Untuk daerah Balik ke daerah Untuk Jadi Coba tes Ikut Asesmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup Di Kepala Mungko-mungko Alhamdulillah Diterima Saya coba Ikut Diterima Lebih kurang Dua tahun Di Kepala Dinas Lingkungan Hidup Saya Kemudian Dimutasi Di Dinas Pertanian Mungko-mungko Setelah itu Saya juga Diamanakan Dinas Disparpora Di Mungko-mungko Jadi ada Dua Dinas Saya pegang Waktu itu Nah Di selah-selah Waktu itu Saya melihat Ada Kesempatan Untuk Lelang jabatan Juga Di Provinsi Penggulu Alhamdulillah Saya ikut Di Dinas Naman Pangan Huti Kutura Perkebunan Provinsi Alhamdulillah Alhamdulillah Diterima Bergabung Bersama Pak Gubernur Pak Rohidin Mersah Sampai sekarang Dan mohon doanya Dek Mudah-mudahan Nanti bisa berbuat Banyak untuk Masyarakat Amin Karena intinya Bagi Abang itu Jabatan itu Tujuan utamanya Bagaimana Kita bisa berbuat Yang banyak Maksimal terhadap Masyarakat Berbuat yang terbaik Untuk masyarakat Karena kalau di Islam Juga Disampaikan Khairun Nas Anfa Orang yang terbaik Itu Orang yang paling banyak Manfaatnya Bagi orang lain Nah Abang berupaya Untuk menjadi orang Yang banyak Manfaatnya Bagi orang lain Bisa berbuat Yang terbaik Bagi masyarakat Kita Terutama di Sektor yang Abang pimpin Sekarang Nah itu Kira-kira Secara singkat Tidak Saya rasa Tidak sesingkat Bagaimana Abang ceritakan Itu Jiri Melalui Melalui perjuangan Mulai dari S1 di kehutanan Kemudian S2 nya Di Kemudian Honor Terlebih dahulu Baru Diangkat PNS 2008 Mengabdi Kedaerah Baru Bisa dipercaya Sekarang Di Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulo Tentunya Kalau Benar Yang Abang Sampaikan Tadi Saya sangat Setuju Kalau Niat kita Untuk Kemasahatan Rakyat Tentunya Bakal ada Dimana Ada Usaha Disitu Dimudahkan Jalan Dimudahkan Luar biasa Sekali Bang Rizal Semoga Nanti kita Bisa Meniru Jalan yang Abang Ceritakan Amin Mana yang baik Bisa diniru Bisa 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 Kalau Di Bengkulo Sekarang Tinggal Dimana Bang Kebetulan Ada rumah Di belakang Dinas TPAP Kalau ada Ada kesempatan Waktu Gak apa-apa Main Ke rumah Diskusi Kan Sebenarnya Ingin sekali Banyak diskusi Juga Tentang Kehutanan Tentang Masa depan Kehutanan Kita Karena Sangat berkaitan Erat sekali Antara Kehutanan Dengan Pertanian Tentunya Tentu Sangat Bagaimana Kita Lihat Sekarang Berita Ketika Musim Hujan Banjiran Sawah-sawah Habis Semua Musim Kemarau Kekeringan Dimana-mana Gak bisa Menanam Apa-apa Nah Sektor Ketanan Sangat Berperan Dalam Ini Gak bisa Dipisahkan Berarti Abang sudah Menjabat Kurang lebih Berapa Kalau Di provinsi Kurang lebih 6 Bulan Akhir-akhir 2023 2023 Kemarin Saya Sempat Baca-baca Sedikit Kinerja Yang sudah Abang Lakukan Cukup Luar biasa Ada Beberapa Yang sudah Dibagikan Ke petani Itu Salah Satu Program Dari Perminta Permisi Bengulu Al-sintan Gratis Al-sintan Gratis Alat Dan Serana Pertanian Baik Itu Dalam Betuk Hentrator Kultivator Hent Sprayer Ada Potong Rumput Kemudian Termasuk Juga Untuk Benih Bibit Ungu Kemudian Kupuk Nah Kita Masyarakat Kita Supply Masyarakat Yang Butuhkan Jadi Di bawah Abang Itu Ada 13.502 Kelompok Tani 13.000 Seprovinsi Bengulu Seprovinsi Bengulu Kemudian 247.364 Jiwa Petani Kita Yang di bawah Ini Artinya Apa Ya Tentu Masyarakat Kita Harus Sikap Benar Mungkin Kita bisa Semuanya Kita Ini Artinya Mana Ya Tercover Mana Yang Benar Membutuhkan Kelompok Tani Yang Butuhkan Ajukan Ini Kita Perifikasi Kemudian Kalau Memang Layak Kita Bantu Sesuai Dengan Kemampuan Itu Tentunya Kalau Jabatannya Sudah Kepala Dinas Provinsi Ini Cukup Besar Sekali Tanggung Jawab Bukan Cukup Besar Sangat Besar Ya Harus Petani Seprovinsi Ini Kan Harus Kita Harus Abang Juga Tadi Dari Tanggung Jawab Abang Sebagai Kepala Dinas Tentunya Tidak Lepas Dari Perjalanan Abang Yang Sangat Luar Biasa Sekalikan Dari Mulai Awal Kuliah Di S1 Kehutanan Abang Sudah Bisa Dibilang Mengabdikan Di Masjid Universitas Bengkulu Juga Itu Kalau Dari Hati Memang Tidak Niat Untuk Melakukan Pendidikan Saya Rasa Itu Tidak Berat Memang Dari Hati Abang Mungkin Sudah Saya Mau Tidak Mau Juga Harus Merubah Nasib Karena Dari Keluarga Kita Dari Petani Bahkan Mohon Maaf Untuk SMP Saja Di Kampung Abang Tidak Abang Harus Merantau Harus Tinggal Di Ini Makanya Dari SMP Abang Sudah Ekspansi Dari Kampung Sudah Merantau Sudah Sudah Terbiasa Sudah Biasa Mandiri Sudah Terlatih Dan Mental Kawan-kawan Kehutanan Harus Tidak Boleh Cengeng Dan Saya Lihat Alhamdulillah Ada Adek Walaupun Perempuan Di mana-mana Itu Luar Biasa Sudah Terdidik Mentalnya Yang Mendasari Juga Kami Kami Bangga Sekali Menjadi Bagian Dari Mahasiswa Kehutanan Karena Kami Merasa Dibentuk Dari Awal Itu Tadi Dari JCR Kami Sudah Dibentuk Topi Coba Lihat Alumni Kehutanan Itu Ada Di mana-mana Benar Ternyata Di bank Juga Ada Di mana-mana Di segala sektor Artinya Dia Mampu Survive Di mana Benar Karena Itu Tadi Mentalnya Dini Mentalnya Sudah Dibidik Dari Dari Kita Mulai Perkuliahan Sudah Diajarkan Bagaimana Susah Dibetul Terbawa Tadi Kalau Kita Kaitkan Ke Organisasi Dan Akademik Kalau Misalnya Kita Mementingkan Akademik Belum Tentu Mental Kita Tadi Belum Tentu Mental Kita Bisa Ini Betul Terbangun Ada Abang Tips And Trick Istilahnya Untuk Kawan-kawan Dari Mahasiswa Kehutanan Unif Yang Masih Berpuliah Ataupun Fresh Graduate Ini Jadi Yang Pertama Tentu Tadi Dari Pengelaman Abang Mungkin Bisa Dilihat Perjuangannya Artinya Kehutanan Itu Yang Pertama Bagaimana Kita Harus Kompak Kompak Artinya Kompak Alumni Kita Tahu Jaga Komunikasi Cari Komunikasi Dengan Kakak-kakak Tingkat Dengan Ini Itu Yang Paling Utama Ketika Nanti Fos Beran Duit Banyak Kakak-kakak Kita Di Sektor Pengebunan Ada Di HPH Ada Di Perbankan Ada Di Mana Jadi Pemerintahan Ada Kenapa Harus Galau Makanya Bangun Komunikasi Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Perlu Juga Sampaikan Bahwa Kesuksesan Tadi Yang Paling Utama Itu Kejujuran Kejujuran Jaga Kejujuran Kemudian Yang Ketiga Disiplin Harus Benar Benar Disiplin Waktu Karena Waktu Itu Tidak Pernah Kembali Sedetik Pun Kita Tidak Bisa Mengulang Waktu Yang Sudah Pergi Dan Waktu Kedepan Itu Belum Tentu Untuk Kita Maka Saat Ini Waktu Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Itu Konsep Waktu Waktu Yang Lalu Itu Sudah Berlalu Gimanapun Kita Mengejarnya Tidak Bisa Lagi Waktu Saat Ini Itulah Waktu Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Waktu Kedepan Itu Belum Tentu Waktu Kita Karena Ajar Kita Kita Tidak Tahu Makanya Disiplin Waktu Yang Paling Utama Kemudian Yang Paling Tidak Boleh Lupa Doa Orang Tua Doa Orang Terdekat Itu Benar Benar Menjadi Senjata Ampuh Kita Untuk Sukses Sederhana Sederhana Sekali Tapi Saya Yakin Itu Memang Yang Sebenar Benar Karena Langsung Dari Sumbernya Abang Sendiri Saya Sudah Sangat Percaya Apa Yang Abang Sampaikan Tentunya Tadi Dari Komunikasi Komunikasi Dengan Dijaga Abang Abang Kakak Kita Supaya Tidak Sungkan Karena Kita Sudah Tadi Keluarga Tadi Tidak Ada Salah Kalau Kita Meminta Tolong Ya Makanya Kalau Ada Pertemuan Alumni Jangan Sungkan Untuk Hadir Itulah Kesempatan Kita Untuk Membangun Kedekatan Seperti Hari Ini Walaupun Kesibukan Saya Banyak Ketika Ada Kesempatan Saya Temukan Kawan Adik-adik Saya Disini Saya Sempat Kuan Haktu Lebih Penting Bagi Saya Bersesualisasi Dengan Kawan Ketimbang Saya Abang Makanya Saya Utamakan Bisa Bagi Dari Setengah Sembilan Saya Tunggu Saya Tunggu Jam Setengah Sembilan Sesuai Jadwal Setengah Sembilan Saya Tunggu Kemudian Tadi Yang Kedua Ada Itu Altitude Kejujuran Dimana Kita Berada Sesuai Dengan Sembilan Nilai Dasar Rimbawan Kita Ada Ada Masuk Salah Jujuran Jujur Memang Harus Kita Bawa Harus Kita Bangun Hal Itu Dari Sangat Dini Sekali Sobat Limba Baru Yang Ketiga Tadi Kita Disiplin Yang Keempat Bagaimana Doa Restu Orang Tua Sekira Empat Dari Sepuluh Yang Disampaikan Pak John Stedy Tadi Empat Kita Terapkan Kita Kita Akan Merasakan Hasilnya Dalam Hidup Kita Masakan Hasilnya Karena Ya itu Tadi Kalau saya Prinsip Pertama Tadi Itu Hayrun Nas An Fa'ahum Lin Nas Ya Orang Terbaik Itu Orang Yang Mampu Memberikan Manfaat Yang Banyak Bagi Orang Lain Sesungguhnya Manusia Yang Bermanfaat Bagi Manusia Bermanfaat Bagi Manusia Lain Yang Terbaik Itu Yang Bisa Paling Banyak Manfaat Bagi Orang Lain Memang Kita Bangun Sekali Harus Kita Tidak Bisa Bersikap Sosokan Bisa Sendiri Tidak Bisa Kita Makanya Kalau dalam Istilah ini Kita kan Makhluk Homo Savient Bukan Makhluk Yang Berdiri Sendiri Kita Adalah Makhluk Sosial Saling Membutuhkan Satu Sama Lain Dan Ternyata Betul Sekali Dibalik Kesusahan Itu Ada Kemudahan Dibalik Kesusahan Ada Kemudahan Kemudian Sebesar Biji Zarah Pun Kebaikan Kita Lakukan Itu Akan Dikembalikan Ke Kita Ternyata Dikembalikan Oleh Allah Bisa Di Dunia Langsung Bisa Di Akhirat Juga Ketika Kita Banyak Berbuat Baik Di Permudah Urusan Kita Saya Tidak Pernah Menyangka Saya Tadi Sampai Ke Anak Petani Jauh Di Penalaman SMP Tidak Ada Tapi Dengan Itu Tadi Alhamdulillah Niat Yang Memang Benar Ingin Memperbaiki Memperbaiki Diri Langsung Dibalas Di Dunia Jadi Jadi Tadi Sobat Rimbang Tips And Trick Dari Peng Rizun Ini Cukup Simple Tapi Sebenarnya Kita Aplikasinya Yang Benar Benar Di Dalam Kehidupan Memang Harus Benar Benar Kita Jalankan Kalau Kita Lalai Sedikit Saja Itu Membantu Saya Bang Sebentar Lagi Melewati Fase Itu Sudah Mulai Terbayang Sebenarnya Ini Bang Jangan Galau Selah Tapi Kalau Kita Sudah Bentuk Dari Awal Prinsipnya Setamat Seharus Bermanfaat Bagi Orang Lain Di Sektor Mana Aja Tidak Arus PNS Tidak Arus Ini Bagaimana Kita Cari Bisa Bermanfaat Banyak Hal Alam Kita Kaya Sumber Daya Alam Kita Banyak Kita Banyak Belajar Tentang Alam Bagaimana Memang Sumber Daya Alam Saya Sengat Setuju Dengan Abang Karena Mahasiswa Itu Bukan Cuma Sekedar Status Betul Mahasiswa Itu Identitas Kalau Kita Cuma Sekedar Mengejar Status Ya Sudah Kita Kita Tidak Jelas Kita Memikirkan Yang Lain Kalau Sekedar Tamat Untuk Tamat Untuk Gelar Agak Ada Yang Kurang Kalau Saya Dengar Dari Cerita Abang Tadi Memang Segala Aspek Itu Harus Seimbang Seimbang Sekali Kalau Tadi Yang Pertama Itu Komunikasi Dengan Abang Dan Kakak Dari Abang Sampaikan Kebetulan Ini Nanti Kita Ada Book Bersama Bersama Alumni Pasti Datang Alhamdulillah Sudah Daftar Itu Salah Satu Yang Ingin Coba Kawan Kawan Di Himpunan Jaga Komunikasi Karena Kami Juga Dapat Dorongan Atau Dapat Masukkan Juga Dari Salah Satu Senior Yang Sudah Jadi Dosen Pak Hoki Juga Menyampaikan Bahwa Bangun komunikasi Dengan Abang Dan Kakak Kalian Sehingga Bisa Juga Membantu Nantinya Ketika Teman Teman Mahasiswa Sudah Taman Kalau Pendapat Abang Dari Alumni Itu Pembentukan Ika Nanti Yang Bakal Kita Bahas Di Sana Bang Itu Khusus Kultanan Ya Tentunya Bang Sangat Setuju Sangat Setuju Cuma Tolong Integrasikan Juga Dengan Ika Fakultas Pertanian Secara Umum Karena Ika Pertanian Juga Sudah Ada Kita Menjadi Bagian Dari Itu Setuju Sekali Tentunya Banyak Dampak Positifnya Yang Bisa Kita Ambil Kalau Ikal Alumni Itu Memang Sudah Terlaksana Dari Mungkin Mahasiswa Mahasiswa Yang Baru Tamat Itu Nanti Bisa Bertanya Ke Abang Dan Kakak Sama Kita Sharing Bang Saya Guru Tamat Nih Sharing Seberapa Penting Peran Dari Kehutanan Kalau Dari Abang Nih Iya Tadi Jadi Peran Ini Dalam Arti Kata Dua Hal Dulu Kita Sisi Dalam Sisi Pribadi Abang Kemudian Dari Sisi Untuk Pembangunan Kedepan Jadi Tadi Abang Sudah Singgung Juga Melalui Jurusan Kehutanan Abang Secara Pribadi Terbentuk Disipilin Kemudian Bagaimana Bisa Bersosiasi Ngerti Alam Kemudian Banyak Hal Juga Tentang Ilmu Yang Diberikan Oleh Dosen Kita Yang Luar Biasa Kalau Di Sisi Secara Pembangunan Secara Keseluruhan Tadi Sampaikan Ternyata Kehutanan Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Sektor Kebutuhan Yang Lain Termasuk Tadi Pertanian Tidak Bisa Kita Pisahkan Sampai Ketika Hutan Gundul Duhulu Karena Mempentingkan Misalnya Sektor Pertanian Atau Dikonversi Untuk Kebutuhan Kebutuhan Di luar Kehutanan Tanpa Mempertimbangkan Aspek Hukum Dan Aspek Dikungannya Terjadi Apa Terjadi Justru Kehancuran Di bagian Bawahnya Nah Maka Saya Tertarik Juga Di Beberapa Study Yang Abang Lakukan Sepertinya Misalnya Di Bali Di Bali Itu Ada Gunung Bedugul Dulunya Gunung Itu Gak Banyak Gak Terlalu Lebar Sekian Ratus Sekiranya Sampai Tiga ratus Ya Kalau Gak Salah Tiga ratus Sampai Berapa Dulunya Gundul Kemudian Melalui Kebijakan VRA Setempat Yang Namanya Trihitekrani Trihitekrani Itu Pengabdian Kepada Yang Kuasa Pengabdian Kepada Ini Sesama Manusia Atau Makhluk Kemudian Pengabdian Kepada Alam Nah Mereka Menerapkan Yang Terakhiri Pengabdian Kepada Alam Bagaimana Alam Bisa Juga Untuk Mendukung Pengabdian Terhadap Sesama Manusia Dan Tuhan Yang Mereka Menanam Pohon Di Gunung Mudugul Tersebut Kemudian Membuat Aturan Adat Ketika Menembang Satu Pohon Maka Denda Satu Juta Menanam Kembali 20 Pohon Harus Hidup Maka Ketika Abang Lihat Disana Diskusi Dengan Masyarakat Disana Melihat Disitu Sudah Hijau Dan Di bawahnya Efeknya Apa Yang Dulunya Tidak Ada Sawah Tidak Ada Air Di bawah Sudah Banyak Persawahan Hidup Ekonomi Masyarakat Yang Dulu Sumber Mata Air Tidak Ada Dimana Sumber Mata Air Ada Bahkan Air Misalnya Minum Mineral Ambil Dari Sumber Sumber Mata Air Tersebut Ini Masyarakat Bergeliat Nah Betul Artinya Apa Dengan Pengabdian Alam Ini Menunjang Pengabdian Ke Tua Hal Ini Tadi Artinya Hal Baik Ini Perlu Kita Belajar Karena Kehutanan Ya Seperti Itu Sangat Meninjang Sangat Penting Dalam Segala Sektor Termasuk Sektor Kita Dalam Ekonomi Secara Umum Sangat Penting Benar Sekali Itu Bang Karena Sekarang Kebanyakan Orang-orang Ini Ingin Mengeksploitasi Eksploitasi Eksploitasi Tanpa Memikirkan Yang Bakal Terjadi Kedepannya Ada Kemarin Saya Baca Data Dari Auriga Deforestasi Di Taman Nasional Kerinci Sebelat Sudah Sekitar 700 Hektare Pada Tahun 2023 Itu Artinya Sudah Sangat Memprihatinkan Sekali Dan Dan Bisa Kita Lihat Percepatan Deforestasi Luar Biasa Nah Makanya Abang juga Belajar Belajar Di alam Misalnya Kalau di Bogor Misalnya kita Mungkin ada Adik nanti bisa Kesempatan Kunjung Di sana Di Gunung Walat Gunung Walat Gunung Walat Itu juga Dulu kasusnya Hampir sama Yang abang cerita Itu Gundul Sekarang itu Gunung Walat Sudah ditemui Berbagai Jenis Tanaman Hutan Kemudian Dijadikan Tempat Wisata Yang Menghasilkan Uang Puluhan Miliar Per Tahun Kemudian Ekonomi Masyarakat Di bawah Bergeliat Keliatnya Tinggi Karena itu Sekuruh Hutanan Jangan dianggap Ini Jadi Kita Miris Suga Kalau Ini Tidak Kita Sama-sama Perhatikan Sama-sama Percepatan Ini Kalau Di Beberapa Tahun Lalu Percepatan Deforestasi Lebih dari Dua Kali Lapangan Bola Per Menit Bayangkan Kalikan Aja Waktu Abang hitung Saat itu Hutan kita Masih tersisa 130 Juta Hektare Ini Beberapa Tahun Yang lalu Bayangkan Sekarang Tidak Sampai Lagi Jangan 100 Sini Data Terakhir 100 Juta Hektare Yang Hutan Virgin Bahkan Tadi Taufik Sampaikan Di Ini Ini Sampai NKS Sampai 700 Sekar Itu Data Ini Kalau Mau Real Lebih 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 Itu Yang terjadi Tapi Kalau Real Mungkin Bisa Lebih Artinya Sangat Mengkhawatirkan Sekali Sangat Mengkhawatirkan Maka Ada Program Di Kehutanan Itu Yang Cukup Membantu Sekarang Ini Ada Namanya Program Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial Kebetulan Itu Kami ketika MBKM Kemarin Kami MBKM Dari Angkatan 2021 Dan Angkatan 2020 Semester Kemarin Juga Membawa Skema Perhutanan Sosial Yang Dicuruk Nah Yang Dari Khedtk Sosial 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 Berjalan Berjalan Artinya Apa Memang Kalau Dalam Prinsip Yang Namanya Apa Berkelanjutan Itu kan Tiga Hal Bagaimana Berkelanjutan Secara Ekonomi Secara Ekonomi Secara Ekologi Kemudian Sosial Budaya Juga Terjaga Jadi Kalau Berkelanjutannya Cuma Ekonomi Ekologinya Nggak Jalan Nggak Berkelanjutan Juga Namanya Semudian Sosialnya Juga Masih Budar Ekologinya Habis Nggak Nggak Ini Juga Nggak Berkelanjutan Juga Harus Dijaga Harus Sama Sama Sejalan Kalau Ada Salah Satu Yang Dikorbankan Untuk Jalan Lestari Lestari Nggak Dapat Karena Kita Juga Harus Memikirkan Masyarakat Yang Berada Di Kawasan Hutan Itu Makanya Konsep Di Kultana Sosial Seperti Ini Tadi KDTK Misalnya Hutan Adat Bagaimana Masyarakat Oke Dia Akan Menjaga Hutan Itu Ketika Dia Mendapat Sumber Ekonomi Benar Dia Akan Jaga Ngapain Dia Rusak Pendapatan Ada Nah Pendapatannya Kita Ternyata Pendapatan Di Hutan Tidak Hanya Kayu Non Kayu Banyak Pendapatan Hasil Hutan Non Kayu Jasa Lingkungan Kita Explorasi Sama Sama Sehingga Masyarakat Ternyata Dampaknya Secara Ekonomi Sudah Cukup Ngapain Dia Merusak Hutan Justru Mereka Yang Menjaga Hutan Seperti Tadi Yang Saya Ceritakan Di Bukit Bedugul Di Bali Mereka Merasakan Siapapun Berani Merusak Rami Rami Hukum Sejarah Adat Kenapa Dapatnya Langsung Nah Itu Yang Perlu Nih Ada Adik Mahasiswa Kita Sama Sama Kita Ini Ke Masyarakat Kita Penting Untuk Ini Makanya Di Undang Undang Pun Setiap Kota Undang Tata Kota Misalnya Undang Perencanaan Itu Gak 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 Ada Jelas Ada Minimal 30% Menyiapkan Ruang Terbuka Kan Itu Kenapa Saking Penting Benar Sekali Apalagi Kalau Di Daerah Bengkulu Tentunya Abang Lebih Baham Saya ingin Tertarik Mendengar Cerita Abang Dari Kondisi Pertanian Yang Ada Di Bengkulu Sejauh Abang Menjabat Ini Bagaimana Kondisinya Jadi Begitu Abang Menjabat Langsung Disuguhi Dengan Musim El Nino Kekeringan Kekeringan Dimana Jadi Abang Coba Mencari Solusi Kunjungan Kemungku-muku 260 Hektar Peserakat Sawahnya Gagal Tanam Gagal Tanam Karena El Nino Kunjungan Ke Ini Lihat Di Selumah Ternyata Kasusnya Seperti Itu Kita Coba Cari Solusi Ternyata El Nino Ini Sebelum Sebelumnya Di tahun Tidak Separa Sekarang Walaupun Panas Gemaraunya Sampai Lebih Lama Tapi Tidak Separa Sekarang Kekeringan Ternyata Kekeringan Itu Tadi Salah Satu Faktor Dari Ini Itu Yang Kami Sedikit Rasakan Kemarin Waktu MBKM Di Kemungu Jadi Itu Sawah Yang Ada Di Kemungu Terbagi Di Dua Bagian Seberang Kanan Jalan Dan Kiri Jalan Jadi Kalau Seberang Kanannya Nanam Belum Itu Efek Dari Kesulitan Air Kesulitan Air Berarti Memang Padahal Itu Daerah Kemungu Yang Notabannya Mungkin Di Ulunya Masih Bagus Apalagi Daerah Seperti Mohon Maaf Misalnya Daerah Mungko 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 Mereka Orientasinya Banyak Ke tanaman Pergubunan Misalnya Sawit Bahkan Karena Kasus Kekeringan Itu Misalkan Yaudah Sawah Pun Akhirnya Ditanam Dengan Sawit Nah Kalau Itu Terjadi Kita Bisa Masuk Darurat Pangan Nah Maka Sekarang Pemerintah Pusat Luar biasa Mengadakan Program Pertama Program Ini Penambahan Arial tanam PAT Penambahan Arial tanam PAT Ini Ada Dua lagi Ininya Yang Ini Yang Disasar Ya Pertama Bagaimana Menanam Kemali Di Lahan Kering Jadi Untuk Padi Gogo Misalnya Padi Padi Gogo Yang Tahan Terhadap Kekeringan Ditanam Misalnya Di Lahan Yang Bekas Atau Baru Di Replanting Sawitnya Nah Itu Kan Bisa Ditanam Tanaman Pangan Seperti Misalnya Jago Padi Padi Gogo Tadi Nah Itu Kemudian Lahan Terlantar Yang Kering Pemerintah 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 Pusat Didorong Untuk Didata Kemudian Dikasih Bantuan Bibik Bantuan Pupuk Ayo Tanam Sama-sama Kemudian Melalui VAT Ini Juga Ada Program Kopanisasi Kopanisasi Ini Tadi Untuk Mengatasi Keringan Dan Kekurangan Air Jadi Ada Di Daerah Tentu Yang Airnya Level Airnya Di Bawah Sawah Sawah Tanah Hujan Misalnya Nah Itu Kita Adakan Program Kopanisasi Kita Oleh Kementian Diberi Bantuan Pompa Dari Apa Sungai Atau Sumber Air Kita Pompa Ke Sawah Sawah Artinya Begitu Pentingnya Ini Sumber Pangan Dan Dari Data Sekarang Ini Sudah Masuk 22 Negara Itu Sudah Masuk Dalam Darurat Pangan Darurat Pangan Termasuk Indonesia Dalam Itu Insya Allah Sampai Saat Ini Indonesia Belum Masih Kita Belum Masuk Darurat Pangan Tapi Kita Antisipasi Menuju Darurat Pangan Kenapa Nah Inilah Program Pertanian Kita Pak Menteri Kita Tadi Melalui Perluasan Areal Tanam Baik Itu Propensasi Baik Itu Ini Mudah-mudahan Ini Program Ini Mendukungan Juga Bisa Berjalan Dengan Lancar Kami Terus Di bawah Berseta Jajaran Di Pertanian Kabupaten Mendata Mengajak Masyarakat Untuk Ini Di CPCL Kan Untuk Kemudian Dilaporkan Pusat Kasih Bantuan Insya Allah Kita Bisa Terlepas Dari Ancaman Itu Kabupaten Kalau Di Bengkulu Ini Terhitung Masih Cukup Aman Untuk Kondisi Pangannya Insya Allah Walaupun Sebenarnya Kita Terjadi Pegeseran Tanam Awalnya Harusnya Di Bulan November Kita Ini November Lalu Kita Itu Musim Panen Ternyata Di December Atau Januari Kita Baru Nanam Terjadi Pegeseran Itu Tapi Insya Allah Nanti Beberapa Bulan Kedepan Kita Sudah Mulai Panen Kembali Dan Kondisi Stok Pangan Kita Kembali Normal Jadi Yang Yang Sebelumnya Misalnya Pupuk Uria Untuk Provisi Bengkulu Itu Di Angka Sekitar 15.000 Sekian Ton Untuk Urianya Ditambah Alokasinya Menjadi Lebih kurang 26.000 Ton Kemudian Untuk NVK N Di Angka 17.000 Ton Alokasinya Tahun ini Ditambah Pemerintah Pusat Menjadi Sekitar 36.000 Ton Jadi Luar biasa Menteri Kita Semangatnya Luar biasa Beliau Melobi Untuk Penyediaan Keuangan Kepusat Sehingga Bisa Memenuhi Ini Jadi Petani Kita Jangan Khawatir Lagi Insya Allah Itu Akan Segera Diatasi Oleh Pemerintah Memang Dari Sisi Pemerintah Sekarang Juga Harus Sangat Memperhatikan Bapak Perihal Cadangan Pangan Sendiri Dan Alhamdulillah Di Bengkuruk Dan Kita Tidak Bisa Bungkiri Itu Salah Satu Kinerja Dari Bank Rezon Insya Allah Itu Sama 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 Dengan Multisektor Mendukung Semua Termasuk TNI TNI Yang Luar biasa Mendorong Di Lepangan Mengajak Masyarakat Membantu Pendataan Dan Sengaja Bahkan Saat Kekeringan Misalnya Di IPU Saat Kekeringan Di IPU 260 Hektar Sawat Sawat Masyarakat Gagal Tanam Kawan-kawan Dari TNI Sama Penyuluh Kita Itu Sampai Malam Hari Mengoperasikan Pompa Untuk Mendistribusi Air Ke Sawah-sawah Luar biasa Itu yang Perlu kita Jadi Tidak Bisa Sendiri Kerja Sama-sama Benar Memang Ternyata Dari Sektor Pemerintahan Yang ada Di Bengkulu Juga Sama-sama Ingin Bau Membau Kemajuan Bengkulu Tentunya Dari Sektor Pertanian Mungkin Saya ingin Ada yang Ketinggalan Saya ingin Lompat Lagi Ke Belakang Saya ingin Mendengar Kisah Yang Tidak Terlupakan Dari Abang Ketika Berkuliah Jadi Itu Sebenarnya Banyak Sekali Nostagia Yang Nostagia Yang Sampai Sekarang Tidak Terlupakan Terutama Kebersamaan Bagaimana Kami Waktu itu Di hutan Sama-sama Makan Permen Satu Permen Sama-sama Disuruh Coba Pokoknya Setiap ini Tidak ada Silah Jijik Kamu Bebaris Ketika Ini Ada Satu Permen Dimulai Dari Siapa Enak Kalau Yang Pertama Dari Si Atru Sampai Balik Lagi Ini Saya Pikir Saya Kan Orang Pertama Aman Yang Kedua Ternyata Setelah Di ujung Balik Lagi Ke saya Artinya Sekebersamaan Seperti itu Yang Benar-benar Saya Tidak Bisa Lupakan Kemudian Tentu Saat-saat Pengerjaan Tugas Tugas Ya Kami Berkelompok Sama-sama Kita Dulu Masih Pakai Ketik Manual Juga Sama-sama Bergadang Itu Benar-benar Ini Membuat Kami Dengan Kawan-kawan Seperti Kakak Beradik Sampai Sekarang Tidak Bisa Terlupakan Termasuk Dengan Dosen Kita Disini Saya Merasakan Beda Antara Dosen Kehutanan Dengan Dosen Mungkin Yang Lain Sama Dengan Bapak Dengan Anak Kenapa Mungkin Karena Sama-sama Di Hutan Sama-sama Merasakan Merasakan Artinya Memang Ini Tercipta Betul Simetri Antara Dosen Antara Mahasiswa Kawan Itu Yang Saya Tidak Bisa Lupakan Dengan Kawan-kawan Mudah-mudahan Itu Masih Terjalin Sampai Sekarang Akan Kami Jaga Rasanya Bang Karena Tentunya Ketika Abang Bisa Bercerita Sedemikian Menyenangkannya Pasti Ada dampak Yang begitu Besar Yang abang Rasakan Dampak Positif Tentunya Bisa Seperti Abang Sekarang Juga Harapannya Bisa Menginspirasi Kawan-kawan Abang-abang Tingkan Yang masih Berkuliah Tentunya Apalagi Saya tergulung Angkatan Yang masih Muda Bisa Sangat Menginspirasi Sekali Perjalanan Abang Di Kehutanan Universitas Bengkulu Sebelum Kita Akhirin Mungkin Sudah Cukup Panjang Obrolan Kita Dari Mulai Abang Berkuliah Kemudian Perjalanan Karir Hingga Cerita Di Pekerjaan Ada Ada Yang Mau Abang Sampaikan Untuk Pesan Mungkin Untuk Kawan-kawan Yang Masih Berkuliah Atau Untuk Alumni Alumni Juga Jadi Pesannya Singkat Jaga Kekompakan Jaga Kekompakan Jalin Komunikasi Itu Aja Mantap Jadi Kekompakan Komunikasi Ini Harus Segera Tetap Kita Jaga Kalau Dalam Islam Jaga Silaturahmi Itu Yang Paling Perlu Itu Yang Selaturahmi Itu Dua Hal Pertama Memperpanjang Umur Yang Kedua Memperbanyak Rezeki Memperbanyak Rezeki Dari Silaturahmi Betul Jaga Itu Itu Yang Memang Selalu Kami Rasakan Dan Coba Kami Tanamkan Ke Adik-adik Kami Tentunya Tidak Perlu Jauh-jauh Keteman Angkatan Kami Terlebih Dahulu Untuk Sama-sama Kekeluargaan Ayo kita Jaga Karena Kehutanan Ini Beda Apalagi Sobat Rimba Sudah Dengar Sendiri Dari Abang Kita Bang Rizon Bagaimana Ceritanya Ketika Berkuliah Di Kehutanan Kita Cukupkan Mungkin Bang Terima Kasih Topik Terima Maaf Terima Terima Kasih Kepada Abang Dan Teman Teman Di Sini Abang Sudah Menyempatkan Diri Untuk Bisa Berbagi Cerita Salam Untuk Sahabat Rimba Semoga Cerita Dari Bang Rizon Tadi Bisa Menginspirasi Kita Semua Teman Teman Di Kehutanan Universitas Bengkulu Ambil Positifnya Bang Buang Negatif Demikian Obrolan Singkat Bincang Alumni Saya Dengan Bang Rizon Saya Taufik Adianto Saya Akhiri Podcast Kali Ini Terima Kasih Salam Rimba Salam